Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemudatani Oke brai Pada video kali ini saya akan Menjelaskan cara Pembersihan jamur sesudah dilakukan Kegiatan pemanenan Sebab apabila ini tidak dilakukan pembersihan Atau tidak dilakukan Pemotongan media-media yang Terikut di jamur tersebut Maka yang terjadi adalah penurunan Kualitas jamur tersebut Atau daya tarik jamur tersebut kurang dimenati Baik dari penampur maupun dari konsumen Jadi disini saya akan Memberitahukan kepada anda-anda semua Namun sebelum saya memberitahukan kepada anda-anda Bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar anda mendapatkan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Jadi alat dan bahan Yang saya gunakan disini saya tetap menggunakan cutter Sebagai membersihkan atau memotong Media-media yang terikut di media jamur tiram Dan juga saya menggunakan kaos kotor Sebagai membersihkan media yang menempel pada jamur tersebut Jadi saya menggunakan timba Sebagai wadah atau sebagai tempat kotoran dari jamur itu sendiri Dan saya menggunakan plastik atau persek Sebagai tempat Langkah awal yang perlu kita ketahui untuk melakukan kegiatan pemanenan Jadi sebenarnya kita itu melakukan pemotongan terhadap media yang menempel Atau yang ikut di jamur tersebut Jadi contohnya seperti ini Jadi ini memang harus benar-benar bersih Agar jamur tersebut kelihatan bagus Nah ini Bila ada yang kecil-kecil Yang seperti ini Ini mendingan dibuang Jadi memang sangat nampakkan perbedaannya Nah itu Juga daya tariknya itu juga sangat berbeda Jadi teman-teman seperti ini Apabila media yang menempel pada jamur tersebut Ini kan kelihatannya kotor Kita dibersihkan cukup menggunakan kaos yang tidak terpakai Jadi contohnya itu seperti ini cara membersihkannya Oke Dan setelah kita melakukan pembersihan jamur tersebut Maka jamur tersebut siap dikirim ke pengepul maupun ke konsumen Oke kan Mungkin itu yang saya bisa berikan kepada Anda Bagaimana cara melakukan pembersihan terhadap media yang menempel pada jamur tiram itu sendiri Sebab apabila ini tidak dilakukan kegiatan pembersihan Maka media yang menempel pada jamur tiram itu biasanya kurang bagus Atau kurang Daya tariknya terhadap masyarakatnya itu kurang Sehingga maka dilakukan pembersihan terhadap jamur tiram itu sendiri Oke gen Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Atau pencet tombol merah yang ada di bawah sini Dan aktifkan loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Dan apabila Anda menyukai video ini Silahkan like dan share kepada teman-temannya Agar video ini bermanfaat untuk orang lain Dan apabila Anda Ada yang mau didiskusikan Atau ada yang mau ditanyakan Bahkan ada masukan-masukan Tentang seputar dunia jamur tiram Silahkan tulis komentar yang ada di bawah sini Saya dengan senang hati membaca komentar Anda Dan masukan Anda Karena masukan Anda sangat bermanfaat bagi saya dan orang lain Oke gen Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemuda Tani Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton